assalamualaikum teman river video kali ini kita akan membahas bintang laut ya atau starfish ya disini saya punya dua bintang laut bintang laut pasir dan bintang laut kombinasi untuk harganya sendiri cukup murah pasir itu harganya Rp10.000 dan kombinasi harganya Rp35.000 nah bintang laut ini salah satu hewan yang banyak diminati oleh para riefer ya karena bentuk yang bagus dan dia menunjukkan banget kalau itu adalah riftank bukan air tawar nah bintang laut ini fungsinya bisa untuk ini juga ya apa buat cleaning crew juga ya bagian air cleaning crew kalau untuk bintang laut pasir ini dia sering mengacak-ngacak apa pasir jadi tidak terlalu banyak kotoran yang dia akan makan kotoran-kotoran yang ada di bawah pasir ya kita akan membahas care level dari bintang laut ini bintang laut ini masuk tergontong easy sampai ke medium perawatannya bintang laut pasir itu lebih mudah daripada bintang kombinasi dan masih banyak bintang laut-bintang laut lagi lain jenisnya ya banyak-banyak saya tidur saya bunuh satu-satu seperti general dan yang lain-lainnya ya bintang laut banyak sekali dan varian harganya juga macam-macam dan tergolong murah sih menurut saya bintang laut itu nah ini adalah salah satu bintang laut saya yang lain adalah bintang laut kombinasi harga Rp35.000 ini lebih susah meliharanya daripada bintang laut pasir untuk temperamennya bintang laut itu ada tergolong peaceful atau dia tidak nggak resek lah di tank kita ya dia tidak menyerang mana-mana dan dia menurut saya cukup mudah untuk untuk perawatannya untuk bin saya bahas bintang laut pasir dulu ya bintang laut pasir ini selain cleaning crew dia apa jadi varian penghias yang cukup unik menurut saya di di tank saya ya ini kalau kita lihat ini ini dia cara dia berjalannya dibanyak sekali tentakel tentakel di dibawah eh dibawah apa kaki-kakinya ya dia akan bergerak gini dan dia bisa menguburkan dirinya di dalam pasir gitu jadi kalau misalkan ada yang apa maka sisa-sisa makanan gitu bisa dimakan sama dia jadi untuk pakan bintang laut ini sendiri nggak usah repot kita nggak ada pakan khusus ya dia akan makan sisa-sisa kotoran dari hewan-hewan yang ada di di akuari kita atau dia juga bisa memakan terkadang dia makan-makan umut juga itu baik itu bintang laut pasir maupun bintang laut kombinasi bintang laut kombinasi saya sih menurut saya agak-agak sedikit difficult agar sedikit susit-sulit meliharanya kalau bintang laut pasir saya lepasin aja dia udah udah ini sendiri ya berkembar besar sendiri gitu maksudnya bertumbuh lah kalau bintang laut pasir saya untuk bintang laut ini apakah Riffsafe ya dia tergontong Riffsafe atau ramah terhadap koral-koral kita jadi dia kadang-kadang emang suka naik-naikin ke beberapa koral seperti kayak polip saya atau beberapa koral yang lain tapi dia tidak merusak koral sebenarnya kalau untuk bintang laut kombinasi ini ini dia agak sakit nih bintang laut kombinasi saya karena yang sebelum saya setelah sebutkan dia emang agak sedikit lebih sulit kemeliharanya kalau untuk bintang laut jenderal itu bentuknya agak lebih besar ya jadi saya tidak melihara bintang laut itu karena tank saya yang kecil saya lebih suka bintang laut-bintang kecil seperti bintang laut pasir atau bintang laut kombinasi atau bintang laut merah gitu ya semoga video ini bermanfaat jika ada yang mau tanyakan bisa tanyakan komentar sampai jumpa lagi di video berikutnya jangan lupa untuk subscribe assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax